Dinas Koparindak Kabupaten Mawarujambi telah menyiapkan sebanyak 6.000 paket lebih sembako di pasar murah yang bakal digelar di setiap kejamatan di Kabupaten Mawarujambi. Untuk mendapatkan paket sembako tersebut, pembeli cukup membayar Rp70.000 per paketnya. Dinas Koparindak Mawarujambi bakal menggelar pasar murah di setiap kejamatan yang ada di Mawarujambi. Tentunya ini akan dibuka secara umum dan diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Seperti diprioritaskan bagi masyarakat yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya. Disampaikan oleh Kepala Dinas Koparindak Mawarujambi Ridwan, untuk pasar murah yang akan diselenggarakan ini tentunya pihaknya telah menyiapkan lebih dari 6.000 paket sembako. Paket tersebut nantinya diberikan kepada masyarakat dengan harga khusus, satu paket dijual dengan harga Rp70.000 yang berisi beras, telur, dan minyak goreng. Dalam rangka penanganan inflasi di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Mawarujambi, kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Itu kita anggarkan melalui APBDP atau perbuatan ini. Dan sekarang dalam saat proses, artinya kita bekerjasama nanti dengan pulau, kemudian kita adakan untuk 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Mawarujambi. Kapan itu uang merencana ya Bang? Dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan pertengahan November sampai Desember ini, insya Allah bisa kita laksanakan. Diketahui pasar murah ini bakal dikelar dalam waktu dekat ini. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat yang terimbas dengan naiknya harga BPM dan terdampak inflasi.